1, 2, 3, 2, 4, 4, 1 Di akhir debat, para calon bupati masing-masing menyampaikan slogan dan ajakan pada warga untuk memilih mereka. Kesemuanya memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Dan mudah-mudahan sukses pemilu ini dengan banyaknya pemilih yang bagi di KTS dan banyaknya suara yang besar. Sukses pemilu, sukses pemerintah, dan sukses semuanya termasuk pemerintah. Terima kasih juga, harilah kita memberikan pendidikan politik. Ya, kita selalu satu artikan atau acara ini juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Terutama juga masyarakat yang mengharapkan memberikan pendidikan politik kepada calon-calon pemerintah ini. Bahwa Ibu yang saya hormati, 11 April, kedaulatan rakyat Kabupaten Kebumen diserahkan kepada rakyat Kabupaten Kebumen. Jangan ada rasa takut gunakan hak pilih itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Lima tahun ke depan adalah penentuan untuk lebih baik Kabupaten Kebumen. Masih rutin, siap menemukan amanah, beserta Pak Proho Hintar Tonok SP menjadi Bupati Kabupaten Kebumen nomor 2. Nasrub 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 Nasr Seandainya dikasih amanah atau kepercayaan, saya yakin akan berjalan semaksimal mungkin untuk masyarakat berhubungan sendiri. Nomor tiga, Toblos Patike. Terima kasih. Seandainya saya jadi bupati, insya Allah Pak Yaijina Surudin, saya akan jadi ketua Dewan Pembina dan Penajat Bupati Patike. Yang tersebut adalah Mas Aan tetap saya jalan. Mas Aan itu, kalau dengan teman saya bagus, adalah akan tetap. Mas Aan tetap saya perhatikan, karena dia tidak nge-pray-pray, saya kasih nge-pray-pray guna. Jadi kalau Pak Ruyang adalah juga seperti ibu, Pak Ruyang karena profesionalnya, sekolah dan nenek akan kami berikan kursi maju-mati. Sekali lagi, Poliman bersama Poliman, bangun ke bumi, kira-lahan ke tempat, paling tepat, cepat, tepat, hebat itu kami akan kami berikan. Terima kasih.